Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita petunjuk menuju jalan yang lurus. Solawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari seorang wanita bernama Rita. Ia adalah seseorang yang awalnya membenci Nabi Muhammad SAW dan menentang konsep poligami dalam Islam. Namun, perjalanan hidupnya membawa perubahan besar yang mengantarkannya kepada cahaya Islam. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama-sama. Rita adalah seorang wanita yang memiliki banyak prasangka terhadap Islam, terutama tentang Nabi Muhammad SAW dan ajaran poligami. Ia bahkan tumbuh dengan kebencian terhadap dua hal tersebut. Namun, Allah SWT memiliki rencana yang indah. Rasa benci yang tertanam di hatinya justru menjadi jalan untuk mencari kebenaran. Ketika ia mulai membaca sejarah Nabi Muhammad dan memahami ajaran Islam secara mendalam, pandangannya berubah. Apa yang ia temukan dalam ajaran Nabi? Bagaimana ia bisa berbalik arah dan akhirnya memeluk Islam? Mari kita dengarkan kisah luar biasa ini. Judul, Cerita Rita Yakin Masuk Islam Gara-gara Benci Nabi dan Poligami. Inilah cerita wanita bernama Rita Masuk Islam. Awalnya dia membenci Nabi Muhammad SAW dan poligami. Kisah Rita Masuk Islam ternyata tidaklah mudah. Awal dia memeluk agama Islam karena menikah dengan suaminya. Namun ketika itu ia merasa kurang memahami Islam, meski sudah menjadi seorang muslimah. Dia mengaku bahwa suaminya tidak membimbingnya untuk memahami Islam. Bahkan, Rita belajar sholat dan dasar-dasar keislaman dari tetangganya. Saat saya masuk Islam yang pertama itu saat pernikahan. Saya enggak dapat apapun. Saya hanya bisanya belajar sholat, itupun saya juga kikuk. Kikuknya karena bingung, apa namanya gerakan-gerakan sholat itu, karena hanya diajari sama tetangga dan enggak ada guru, ungkap Rita seperti dikutip dari kanal YouTube Ngaji Cerdas. Sampai suatu saat keimanan Rita goyah dan memutuskan kembali ke keyakinan lamanya. Akibat hal ini, Rita dan suaminya harus mengulangi pernikahan secara keyakinan lamanya itu. Rita menjelaskan kalau saat itu suaminya bukan muslim yang taat, dan bahkan tidak pernah sholat. Suaminya pun ikut disumpah dalam pernikahan kedua mereka. Setelah mengulangi pernikahan secara keyakinan lamanya, keadaan rumah tangga mereka justru makin tidak harmonis. Perselisihan terus terjadi antara Rita dan suaminya. Mereka akhirnya memutuskan bercerai, mengakhiri pernikahan itu pada 2010. Di tahun 2012, Rita mendapat hidayah Islam yang sesungguhnya. Kali ini ia berniat sungguh-sungguh mempelajari dan memaknai Islam secara lebih dalam. Tahun 2012, saya dapat hidayah lagi yang benar-benar saya jadi percaya kalau hidayah itu memang Allah yang menentukan dan hidayah itu adalah pilihan Allah, bebernya. Setelah mempelajari Islam lebih dalam, Rita menyadari bahwa ajaran-ajaran yang dianut sebelum terdapat campur tangan manusia, sedangkan Al-Quran adalah firman yang turun langsung dari Allah SWT dan disampaikan kepada Rasulullah SAW. Rita kemudian jadi percaya bahwa Isa Al-Masih bukanlah Tuhan, melainkan Nabi. Sampai saat ini saya masih percaya adanya Isa Al-Masih gitu kan tetapi dalam konteks perspektif Islam seperti itu, ujarnya. Setelah mempelajari Islam, Rita mengaku tidak langsung cinta kepada Nabi Muhammad, bukan karena doktrin dari agama sebelumnya, akan tetapi benci dengan poligaminya. Kebencian ini pun diperkuat dengan pernikahan kedua Rita. Pada 2016, begitu sebulan ia menikah, terungkaplah semua istri-istri yang dinikahi suami barunya itu. Setelah itu Rita mencari tahu makna poligami yang seharusnya dan diajarkan dalam Islam. Pada akhirnya dia menyadari kalau poligami dalam Islam bukanlah atas unsur nafsu dan hanya menginginkan wanita, tapi lebih baik dari itu. Pemaknaan poligami yang salah ini akibat dari oknum-oknum yang memanfaatkan ajaran ini saja. Hingga akhirnya Rita sadar dan tidak lagi membenci hal-hal tersebut. Itulah perjalanan spiritual dari Rita. Dari kisah ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga. Pertama, prasangka dan kebencian seringkali muncul dari ketidaktahuan. Rita membenci Islam dan Nabi Muhammad SAW karena ia tidak benar-benar mengetahui ajaran Islam yang sebenarnya. Ketika ia mulai membuka hati dan pikirannya untuk mempelajari Islam, kebenaran yang hakiki akhirnya datang padanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Maka apakah orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya? Quran Surah As-Sumar ayat 22 Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Bahkan kebencian pun bisa menjadi jalan menuju hidayah, seperti dalam kisah Rita ini. Kita juga belajar bahwa Islam tidak hanya tentang hukum-hukum yang terlihat dari luar, tetapi tentang kedalaman hikmah yang hanya bisa dipahami dengan hati yang terbuka. Jazakumullah Khoiron telah menyimak kisah inspiratif ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan selalu berusaha memperbaiki diri dengan mempelajari Islam lebih dalam, tanpa terpengaruh prasangka negatif. Jangan lupa untuk selalu mengutamakan pencarian kebenaran dan memohon hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!